Al-Fatihah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin din amma ba'at Alhamdulillah wa syukurillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT Yang atas ni'mat yang Allah berikan kepada kita semua Kita masih dipertemukan di tempat ini tempat yang penuh barokah ini Dalam rangka bersama-sama ingin menyaksikan dan menjadi saksi Dalam pengucapan dua kalimat syahadat oleh tiga orang adik-adik kita pada sore hari ini Alhamdulillah Salat beserta salam tidak lupa pula tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Semoga kita menjadi umatnya yang tidak pernah bosan Dan selalu mempraktikkan akhlaknya dan ajarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari Amin Ya Rabbah Baik bapak-bapak ibu-ibu semua Jadi Saya mau ucapkan dulu ahlan wasahlan wa marhaban ya Selamat datang di kampung Boniana sini ya Mungkin ada yang baru pertama kali datang Datang langsung tersesat di dalam patuk karang di hutan-hutan sana tadi Tari siang Alhamdulillah Rumahnya satu berombongan satu pikaf yang kecil Banyak orangnya Ternyata banyak sekali rombongan yang datang Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan Dan mudah-mudahan bapak-bapak dan mama-mama Datang ke sini sore hari ini Tidak bosan dan tidak kapok ya Nah jadi Alhamdulillah Jadi Saya mau perkenalkan dulu Ini Di sini juga kita akan disaksikan oleh Bapak-bapak jamaah dari Boniana Ada Pak Anwar juga Ya sebagai ketua takdir masjid Ada Pak Pujianto Dan Pak Dikentus Sebagai mewakili jamaah di masjid haji magrun Boniana Nah ini Pak Nurdin Salah kata pengurus dari Moshoa Salah kata pengurus dari Moshoa Juga berhadir dan berkursus dari Moshoa Dan Pak Bapak dan semua dari sini Alhamdulillah Sore hari ini Kita ingin menyaksikan Tiga orang adik-adik kita Ya sebelum kita mudah ini Kita mau tanya dulu Nama-nama Satu dan atas masing Dan juga umurnya Coba diambil dari pertama ini Nama siapa Pakai ini Diambil mic Ya nama lengkap Dan umur berapa Ambil Yang nama siapa Perkenalkan nama saya Gabriela Vindiana Lecki Umur saya 15 tahun Umur 15 tahun Sekolah kelas berapa sekarang Kelas 8 Kelas 8 SMP ya Kelas 8 Berarti kelas 2 ya Tiga Oke Nah sekarang Yang tengah Siapa Perkenalkan nama saya Irene Anggapin Tolau Umur saya 13 tahun SMA kelas 1 SMA kelas 1 Nama Irene Irene umur 17 tahun Ya bapaknya yang mana Bapaknya ada Dan ibunya yang mana Ya ibunya ada Ya jadi Matam hari ini Disaksikan oleh Bapak dan ibunya Yang sore hari ini Ikut menyaksikan Bersama kita semua Kemudian yang ini Nama Sekolah kelas 6 SD Nah ini Apriana Pinto Nah ini anda diwakili oleh Sebagai wali kakaknya Fawzan Sudah masuk Islam Lebih dulu Alhamdulillah Jadi kalau untuk ini Findi Ya Margaret Tadi siapa Findi Kalau menggunakan Findi Ibunya yang mana Nah ini ibunya Jadi Findi ini ibunya Kakaknya 3 tahun yang lalu Kita syahadatkan Disini Jadi Kakaknya itu Kita syahadatkan Mana kakaknya Fatima Nah ini Fatima Nah ini kakaknya Kalau Kicamah Sudah tahu 3 tahun lalu Kita syahadatkan Di kelas Kelas ini juga Disini Jadi Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Kemarin Saya mau ceritakan dulu Kronologi mereka Kenapa mau bersyahadat Jadi Kemarin Selama Ramadhan Satu bulan penuh Kemarin Ramadhan Ada Sekitar 4 orang Menetap disini Belajar Dan kemudian Setelah pulang Ke Kampung Merdeka sana Sampai ke kampung Pulang sampai disana Ternyata Adik dari Fatima ini Mau Untuk ikut dengan Kakaknya Setelah melihat Perubahan dari Kakaknya Nah itu Saya dengar dari Mereka Bahwa mereka tertarik Dengan mengikuti Ingin Tertarik dengan Islam Karena Melihat Apa yang Teman-teman mereka Perubahan Perubahan Dari teman-teman mereka Setelah mereka Masuk Islam Dan mempelajari Islam Maka mudah-mudahan Setelah Nanti Mengucapkan Dua kalimat syahadat Nanti Mereka betul-betul Belajar Dan insyaallah Nanti setelah Masuk Islam Mereka akan disini dulu Kebetulan sekarang Lagi libur Jadi disini dulu Sampai nanti Belajar Untuk Islam Belajar solat Belajar Al-Quran Sampai nanti Ketika sudah masuk sekolah Baru mereka Pulang kembali Ke rumah mereka Sebelum itu Saya mau Tanya dulu Ini orang tua Dari Findi Tadi ada Mama Sekali lagi Mama Mengizinkan Findi Untuk masuk Islam Ya Ijinkan Findi Coba jawab dulu Findi Ada tidak Yang paksa Atau pujuk Findi Untuk masuk Islam Tidak Tidak ada Tidak ada Mau kemauan sendiri Tidak ada yang paksa Tidak Ada yang pujuk Tidak ada Baik Ini jawaban dari Findi Dan disaksikan oleh Ibunya Baik Yang selanjutnya Ada Ireni Nah Ireni Ini apriana Diantar oleh kakaknya Ada yang paksa Ireni Masuk Islam Tidak ada Ada yang pujuk Kemauan sendiri Artinya Kemauan sendiri Anak usia 13 tahun Menjelang 14 tahun Berkeinginan sendiri Untuk masuk Islam Alhamdulillah Tadi siang kita sudah Membuat surat pernyataannya Tolong diambil dulu Surat pernyataan tadi Tolong diambil dulu Surat pernyataan Yang tadi siang Kita tanda-tandaikan Karena ini Menyangkut Perpindahan agama Macam kita harus Punya Syarat-syarat Dan surat pernyataan Bahwa ini Kemudian kita sendiri Dan orang Nah maka Bahwa Bapak Dan ibu-ibu semua Malam hari ini Sebelum kita mulai Untuk proses Persyadatannya Kenapa saya Menanyakan hal-hal Sedemikian rupa Karena ini merupakan Hal yang paling mendasar Jadi Setelah adik-adik ini Findi Ireni Maupun apriana Nanti setelah masuk Islam Mereka belajar Tentang Islam Mereka harus Betul-betul Sungguh-sungguh Dalam menarik Mengambil jalan ini Mereka harus konsisten Harus betul-betul istiqomah Dan Berpegang teguh Terhadap apa yang Mereka pilih saat ini Setelah masuk Islam Nanti pasti ada tantangan Pasti ada cobaan Itu semua adalah Untuk menguji Untuk menguji Keimanan Dari adik-adik semua Apakah betul Keimanan itu Atau tidak Apakah betul Sungguh-sungguh Apa tidak Jalan yang diambil itu Sungguh-sungguh Apa tidak Kalau jalan Kalau main-main Kalau hanya untuk pura-pura Maka Tidak akan sanggup Untuk menahan Atau melawan Cobaan Dan rintangan Yang akan datang Pada kemudian hari Akan tetapi Kalau sekarang Niatnya sungguh-sungguh Dari dalam hati Betul-betul Karena keinginan sendiri Keimanan Maka Rintangan apapun Yang akan datang Kemudian hari Tidak akan pernah Menggoyahkan keimanan Daripada adik-adik semua Jadi saya mau tanya Sebenarnya lagi Ada adik siap Untuk disyadat Yang malam hari ini Siap ya Oke siap Alhamdulillah Mana Ini Jadi sebelum Saya membacakan dulu Surat pernyataan Agar kita sama-sama menyaksikan Yang pertama Surat pernyataan Dari Gabriela Sildiana Leggi Alhamdulillah Kepang Timur Status belum menikah Masih belajar Dan Dengan ini Mengatakan bahwa Saya benar ingin Masuk adik-adik Atas kesadaran pribadi Tanpa ada Pujukan dan paksaan Dari pihak manapun Dan saya juga Telah mendapatkan Pertetujuan dari orang tua Demikian surat pernyataan ini Saya buat Dengan sebenar-benar Jadaan sejujur Jujurnya Yang pernah Menyatakan Ada Gabriela Refleki Kemudian ibunya Ikut menantanakan Kemudian Ada Saksi Dua orang saksi Oke Oke baik Ini untuk sementara Belum ada materinya Materinya Kita bikin Di surat Sertifikat Masuk Islamnya Nanti Gitu Jadi kemudian Yang kedua Ini juga Dengan pernyataan yang sama Dengan ini Menyatakan bahwa Saya benar ingin Masuk agama Islam Atas kesadaran pribadi Tanpa ada Kedua adalah Pak Yantara Baik Surat pernyataan Semuanya sudah lengkap Dan persetujuan dari orang tua Semuanya sudah lengkap Artinya pada malam hari ini Kita tinggal menyaksikan Bagaimana cara mereka Bagaimana mereka Kita tuntun Untuk mengucapkan Dua kalimat syahadat Sebagai Sarat paling utama Sarat paling penting Di dalam Memasuki Agama Islam Baik Siap ya Jadi kita tuntun Siap Siap Baik Kita akan tuntun Satu-satu dulu Perorang-perorang Didampingi orang tuanya Yang pertama Dari Vindi dulu Orang tuanya Sini Ibunya sini Saya minta kakaknya juga Jadi Vindi dekat sini Di sini Nah Nah Sini Ya Kemudian Fatimah Fatimah sini Fatimah Saya ingin kakaknya ikut Karena kakaknya Sudah lebih dulu Masa Islam Tiga tahun lalu Alhamdulillah Kemarin belajar Al-Quran satu bulan penuh Alhamdulillah Sekarang sudah bisa baca Al-Quran Dia setelah masuk Islam Dia pulang ke rumahnya Tidak ada Tidak ada Pembinaan Tapi kemarin Setelah satu bulan belajar Akhirnya Bisa baca Al-Quran Dengan kesungguhannya Alhamdulillah Setelah Meminjak masuk Al-Quran Adiknya memasuki Islam Alhamdulillah Luar biasa Menjadi asraf hidayah Bagi adiknya Alhamdulillah Baik Baik Dipegang Nanti ikuti Apa yang Saya Ucapkan Kemarin sudah Diajarkan ya Oke sudah Diajarkan Baik Baik Sekarang Tundukan dulu pandangan Ya Tundukan pandangan Usahakan keluar dari Dalam hati Perdoa Dalam hati Kepada Allah Ya Allah Ikuti ucapan saya Dalam hati Kepada Allah Yang telah menciptakan Findi Dari sejak lahir Sampai sekarang Hari ini Allah Tuntun Findi Untuk Meniti Jalan hidayah Yang Allah Tunjukkan kepada Findi Sudah Sudah siap Sudah Sekarang Ikuti saya Bikin tangan Tunjukkan tangan Pakai tangan Kanan Ya Tangan kanan Ucapkan dengan Suara lantang Ya Tidak boleh suara pelan Harus suara keras Ya Suara lantang Suara Keluarkan energi Dari dalam Ya Siap Baik Bismillahir Bismillahir Kurang keras Lebih keras lagi Bismillahir Harus tegas Bismillahir Bismillahir Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Ashadu Ashadu Alla ilaha Allah ilaha Illallah Wa ashadu Wa Wa ashadu Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Isa Isa Abdullah Abdullah Wa rasuluhu Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Lagi maha penyayang Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Isa Adalah Hamba Allah Dan utusan Allah Dan utusan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Findi Sudah mengucapkan Dua kalimat syahadat Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Tadi Findi Sudah bersaksi Bahwa Tiada Allah Yang berhak disembah Kecuali Allah Dan yang kedua Adalah Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Dan yang ketiga Bahwasanya Nabi Isa Adalah Nabi Allah Dan Kutusan Allah Dan juga Hamba Allah Tidak lebih dari itu Baik Mama sudah menyaksikan juga ya Fatima sudah menyaksikan Insya Allah setelah ini Findi Akan Kami bina Selama beberapa hari ke depan Untuk Memperlajar Beraturan Beraturan Tentang Islam Baik Selanjutnya Ini Silahkan Mama dan Fatima kembali Findi Kesini Baik selanjutnya Adalah Ireni Ireni Bapaknya Kesini Mama Kesini Coba Bapak Kasih Bapak dulu Saya mau tanya dulu Bapak Siapa Neninya Pak Saya mau tanya dulu Alasan Bapak Mengizinkan Ireni Masuk Islam Kenapa Tidak Tidak ada Rasanya Bapak Anak Saya Masuk Islam Jadi Bapak Setuju Dengan Pilihan Dia Saya Setuju Jadi Tidak ada yang Paksa Tidak ada yang Pujuk Jadi Bapak Setuju Dengan Apa yang Dia Pilih Setuju Setuju Bapak Mama Juga Setuju Setuju Baik Baik Kesini Baik Bapak Kita Tonton Ireni Pada saat Hari ini Sekarang Juga Untuk Mengucapkan Dua kalimat Tolong Ireni Nanti Ucapkan Dengan Suara Yang Lantang Dengan Suara Yang Keras Jangan Takut Takut Jangan Harus Tegas Harus Tegas Harus Besar Baik Baik Kita Tundukan Tentangan Dulu Kita Berdoa Kepada Allah Tuhan Yang Menciptakan Kita Semua Minta Terima Kasih Kepada Allah Ya Allah Terima Kasih Atas Hidayah Dan Petunjuk Yang Ketanam Dalam Hatiku Terima Kasih Atas Jalan Yang Kau Bimbing Kepadaku Berikan Laha Kemudahan Untuk Mempelajari Agama Perlu Dalam Hati Minta Yang Terbaik Dari Allah Minta Maaf Apabila Allah Selama Ini Mungkin Ireni Tak Berbuat Sara Selama Ini Ireni Tersesat Tapi Hari Ini Ireni Ingin Kembali Kepada Allah Minta Maaf Kepada Allah Minta Terima Kasih Kepada Allah Dengan Sebaik Baik Hadirkan Allah Dalam Hati Ingat Lah Kepasaran Yang Allah Tanam Dalam Hati Baik Sudah Siap Sudah Baik Usahakan Ucapkan Dengan Suara Yang Begas Tangan Kanannya Yang Kanannya Oke Baik Bismillah Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahmani Ar-Rahim Ash'hadu Ash'hadu Alla ilaha Alla ilaha Allah Wa Ash'hadu Wa Ash'hadu Anna Muhammadan Abdullah Abdullah Wa Rasuluhu Dengan Menyebut Menyebut Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Lagi Maha Penyayang Aku Bersaksi Aku Bersaksi Bahwa Sahnya Bahwa Bahwa Sahnya Bahwa Sahnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Adalah Utusan Allah Utusan Allah Dan aku Bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Isa Nabi Isya Adalah Adalah Hamba Allah Hamba Allah Dan utusan Allah Dan utusan Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Masya Allah Lancar sekali Pelafazan dua kalimat syahadat Yang diucapkan oleh adik kita Hari ini Alhamdulillah Jadi Insya Allah Setelah ini Akan kita sampaikan Wasiat-wasiat Pesan-pesan Setelah mengucapkan Dua kalimat syahadat Jadi setelah ini Insya Allah Kita lanjut lagi Kepada Apriyana Ya Oke Baik Terima kasih Bapak Alhamdulillah Kita sudah selesai Sekarang Irini pindah ke sini Apriyana ke sini Pak Fauzan Silahkan mendampingi Adik Perempuannya Baik Baik Di sini sudah ada surat pernyataan dari Apriyana Pintong Ya Baik Sudah siap Apriyana Oke Diambil Oke Tundukkan pandangan dulu Hadirkan Allah Dalam hati Tundukkan pandangan Lihat ke bawah Tundukkan pandangan Komunikasi dengan Allah Berdoa kepada Allah Dengan setulus-tulusnya Dengan khusyuh Khusyuhnya Dengan konsentrasi Harus konsentrasi Apriyana Harus konsentrasi Minta terima kasih Sama Allah Allah sudah membimbing Apriyana Dan minta Agar Allah Mudahkan Apriyana Dalam Mempelajari Agamanya Apriyana sudah siap? Sudah? Baik Tangannya Tangkanannya Oke Dekatkan Kedalam Ini Ucapkan dengan tegas Jangan pelan-pelan Bismillahim Bismillahim Agak dekat Agak dekat Sekali lagi Bismillahim Bismillahim Ar-Rahmanim Ar-Rahim Ar-Rahim Ashadu Ashadu Alla ilaha Alla ilaha Illallah Illallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Isa Aisyah Abdullah Abdullah Wa rasuluh Wa rasuluh Dengan menyebut Nama Allah Dengan menyebut Nama Allah Yang maha pengasih Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Lagi maha penyayang Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Bahwa Tiada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Adalah Utusan Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Isa Adalah Hamba Allah Dan utusan Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Asya Allah Allah mudahkan Dalam penyebutan Dua kalimat syahadat ini Allah mudahkan Apriana Dan juga Irini Dan juga Findi Sehingga Dalam penyebutannya Mereka tidak Terhambat sedikit Alhamdulillah Ini bukti kesungguhan Mereka Mudah-mudahan mereka Allah Teguhkan iman mereka Dan Allah Jadikan mereka Muslimah Yang istiqamah Di dalam menampu Imannya Amin Ya Rabbil Alamin Baik Baik Bapak-bapak Ibu-ibu Adik-adik semua Kita sudah menyaksikan Bersama-sama Penyehadatan Dari ketiga Adik-adik kita Pada malam hari ini Maka Setelah Penyehadatan ini Saya ingin Menyampaikan Kabar gembira Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berpesan Menyampaikan Kabar gembira Bahwa bagi mereka Yang Baru Masuk ke dalam Islam Dosa dan kesalahan Mereka diampuni Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi seolah-olah Mereka pada hari ini Adalah Mereka adalah Bayi yang baru lahir Yang tidak punya Catatan amalan dosa sedikit pun Mereka lebih bersih Daripada kita semua Dengan syarat Mereka adalah Menjadi orang-orang Yang sadiq Yang jujur Dalam keimanan mereka Yang terus Berpegang teguh Di dalam keimanan mereka Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi adik-adik semua Malam hari ini juga Kalian dosa dan kesalahan kalian Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka setelah hari ini Usahakan kalian Betul-betul jaga Betul-betul keimanan itu Pelajari tentang Islam Agar kalian betul-betul Menempuh Meneguhkan Keimanan kalian Dengan mempelajari Dan melakukan Ketatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik setelah melakukan Mengucapkan dua kalimat syahadat Maka kewajiban setelah ini Adalah Harus belajar tentang Islam Siap ya Tiga orang ini Belajar tentang Islam dulu ya Siap Dan harus Diwajibkan Tidak boleh Tidak Karena tidak boleh Tidak ada paksaan Dalam memenuhi agama Islam Akan tetapi Engkau setelah masuk Islam Kamu harus belajar Belajar agar apa Engkau tidak terambang-ambing Tidak ragu-ragu lagi Tidak Seperti orang yang linglung Jadi harus masuk Setelah masuk Islam Tugasnya apa Belajar Belajar Untuk menjadi Hamba Allah Yang takut Yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik jadi setelah Mengucapkan dua kalimat syahadat Ada Kewajiban yang harus ditunaikan Yang selanjutnya Yang pertama adalah syahadat Yang kedua adalah Solat lima kali dalam sehari Jadi ketiga orang ini Nanti mulai sebentar Isa Setelah ini Usahakan mandi Sekujur tubuh badannya Mandi seluruh Bebasan Keramas Setelah itu Mulailah Solat Isa Nanti sudah bisa ikut Solat Sudah bisa ikut solat Solat lima kali dalam sehari Mulai zuhur Waktunya sekitar Jam 12 Kalau bisa Biasa dengan Di waktu zuhur Ketika matahari Di atas Dan tergelincir sedikit Sudah miring sedikit Kemudian waktu asar Waktu asar Ketika sekitar jam 3 sore Kemudian waktu maghrib Maghrib tadi Waktu maghrib itu Sekitar jam 6 sore Kemudian waktu isa Waktu isa ketika sudah Sudah masuk malam hari Sudah hilang merah-merah Karena maghrib itu sudah hilang Sudah masuk waktu isa Sekitar jam 7 malam Kemudian waktu subuh Ketika terbit fajar Waktu subuh itu Sekitar jam Setengah lima Jam lima subuh Itu itu Sudah waktu Melakukan menunaikan Solat Solat lima waktu Nanti insya Allah Setelah ini Kita akan mempelajari Lebih dalam tentang Solat dan tentang Hukum-hukum islam lainnya Kemudian setelah itu Kewajiban Setelah itu adalah Berpuasa pada Bulan suci ramadhan Kita baru saja Melamati bulan suci ramadhan Maka setelah ini Tunggu satu tahun lagi Kita akan bertemu Dengan bulan suci ramadhan Maka diwajibkan Untuk berpuasa Satu bulan penuh Siap ya Siap Siap Kemudian setelah itu Adalah menunaikan Zakat fitrah Satu tahun sekali Kemudian Ketika ada kelebihan harta Maka wajib dikeluarkan Adalah zakat man Itu wajib dikeluarkan Adalah Bila ada kelebihan harta Apabila ada lagi Kelebihan harta Maka diwajibkan Untuk pergi haji Ke bayi Tullah Maka Insya Allah Kita doakan kepada Allah Agar Allah mudah-mudahan Menjadikan kita Orang-orang yang mampu Berangkat Menunjungi Bayi Tullah Menjadi Haji Dan haji Yang maplor Insya Allah Amin Baik Itu saja Mungkin setelah ini Ada yang harus Kita kasih Jadi Biasanya kita kasih Nama-nama Panggilan Islam Nama Islam Kira-kira Apriyana Yang pertama Apriyana Mau Minta nama apa Dalam Islam Dari kakaknya Ada usul Mungkin dari kakaknya Cita-cita jadi apa Cita-cita jadi apa Cita-cita jadi apa Cita-cita jadi apa Dokter Dokter adalah Tapi yang paling bagus itu adalah Kasih nama yang Ada di dalam nama itu Panggilan yang berbuah doa Jadi panggilan nama itu Ada Ada unsur doanya Kalau saya kasih nama Mungkin ada kakaknya Mau kasih usul nama apa Siti sudah ada Siti sudah banyak disini Hanifah Hanifah Dia orangnya lembut Maksudnya tidak Sedikit lembut Kalau lembut Kita kasih nama Latifah Latifah Artinya orang yang Hati yang lembut Wow Dia kasih nama Nama Latifah Jadi kita kasih nama Dia Latifah Jadi panggilannya adalah Latifah Sehingga Ketika panggilan itu Berbentuk doa Jadi doa sebuahnya Dia jadi wanita yang Lembut hatinya Jadi Kita kasih nama Latifah Namanya Latifah Adalah wanita yang Lembut hatinya Insya Allah Baik Jadi setelah itu Ini Latifah Nah kedua Nih Desi Desi kita kasih nama apa Itu tidak ada nama Artinya dalam Islam Mau nama apa Kira-kira bisa mau nama apa Apa Ajiza Mamanya Mau syarifah 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 Mau syarifah itu adalah wanita yang mulia Ya mau Nah artinya adalah wanita yang mulia Ya syarifah Mau syarifah Oke syarifah Yang mudah-mudahan dengan panggilan itu menjadi doa sehingga menjadi wanita yang mulia dengan keimanannya Insya Allah Amin Ya Rabbul Alamin Baik Jadi ini adalah Latifah Ini adalah syarifah Kemudian yang selanjutnya adalah Finti Oke Fatimah mau kasih nama apa Fatimah Adanya mau kasih nama apa Fatimah Sepitri Layla Kalau Layla Layla itu Menggambarkan tentang malam Keindahan Jadi kalau dalam syarifah 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 itu terkenal dengan namanya Kisah Layla dan Qais Nah jadi Namanya Layla Majnur Majnur karena cinta Nah Nah Jadi ini Kita kasih nama Dia miliknya Safitri Safitri Saufafitri Jadi Akan bersuji Suci Fitri Kembali ke fitrah Nah jadi Kalau milih nama Apa Safitri Layla Ya Itu Layla Safitri Safitri Layla Panjang sekali Namanya Baik Ya kalau memilih Safitri Layla Mudah-mudahan dia menjadi Wanita yang selalu Kembali kepada fitrahnya Ya fitrahnya adalah Wanita yang Hanya menyembah kepada Allah Rabul Jalal Walikram Mudah-mudahan dia kembali Dia selalu berada di dalam fitrahnya Yaitu Hanya Beribadah kepada Allah Rabul Jalal Walikram Tidak menyembah kepada selain Allah Amin Ya Rabban Amin Baik Cukup sekian Sekarang sudah Jambar apa ya Sekarang sudah sampai Masuk Isha Jadi setelah ini Insya Allah Kita Sudah selesai Ada yang ditanyakan Ada yang ditanyakan Tidak ada yang ditanyakan Ada yang ditanyakan Ada bapak Ada yang ditanyakan Tidak ada Mama Tidak ada ya Ibu dari Safitri Tidak ada Senang dengan namanya Senang ya Alhamdulillah Baik Sama-sama kita Akhiri majlis Kali ini Jangan lupa Setelah sholat Isha Kita kembali ke sini Kita makan malam bersama ya Jadi setelah Kita sholat Isha Setelah sholat Isha Kita kesini Makan malam bersama Baik Itu saja Kita akhiri Sama-sama majlis ini Dengan membaca Doa kervatul majlis Diikuti dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Amin Subhanak Allah Wabihamdika Ashadu An la ilaha Inla anta Astaghfiruka Wabihamdika Alhamdulillah 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 Alhamdulillah